Hi Bebku, welcome back to my youtube channel, balik lagi di barang aku Fisca Di video kali ini aku bakal unboxing barang-barang yang udah aku beli di 1212 di semua e-commerce Gak cuma Shopee aja, ada Tokopedia, ada Lazada juga Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalain notifikasinya Like juga videonya kalau kalian suka sama video ini Yuk langsung aja kita unboxing Oke Beb, jadi disini kenapa aku beli banyak banget barang Karena aku memang lagi pengen banget ngedekorasi kamar aku Biar keliatan lebih nyaman, terus bisa dipakai juga buat bikin konten-konten Oke yang pertama disini aku bakal unboxing dari Lazada dulu Ini sebenernya dilur dari dekorasi kamar sih Yang pertama dari Lazada aku beli matras buat yoga Pokoknya buat olahraga gitu lah Ini bisa dipakai buat yoga, bisa dipakai buat apa sih? Kayak naik gunung gitu yang matras gitu lah ya Itu dari harga Rp85.000 jadi Rp16.500.000 Ini kalian lihat sendiri sumpah murah banget Kita langsung buka aja ya Aku belum buka sama sekali Jadi kita buka sama-sama aja Beneran dong Aku kira tuh kayak bohong gitu Ternyata bener Oke ini aku beli dua sih sebenernya Karena ini satu buat aku, satu buat kakakku Karena kita emang olahraganya di rumah aja Gak bisa aku buka ya karena bakal gak keliatan juga gitu Di video Jadi ini hal pertama yang aku beli di Lazada Aku beli di Lazada cuma satu doang So next ya Terus lanjut disini untuk dekorasi kamar Yang pertama aku beli dari Tokopedia adalah Di Tokopedia ini aku beli ada beberapa barang yang sangat Harganya lumayan, menurut aku sangat mahal Di tabungan aku habis terkuras gara-gara beli 12-12 Ah gila Jadi yang pertama dari Tokopedia aku beli kasur Ini kasurnya belum datang sih sebenernya Nanti aku juga review kasurnya Buat kalian di video terpisah Tapi aku tunjukin aja ke kalian ini kasur apa yang aku beli Nah disini adalah kasur in the box Ini lagi diskon 20% Aku beli itu Rp2.559.200 Dan gratis ongkos kirim Nanti pokoknya untuk kasurnya aku jelasin di video selanjutnya aja Gila murah banget Dapet kasur segede ini Yang ukuran 180 x 200 Dapet diskon 20% Ini menurut aku Langsung gas aja kemarin beli gak bikin lagi Nah setelah kasur yang aku beli Disini aku beli poster-poster estetik Gaya-gaya yang estetik begini Aku pengennya bikin kamar yang Ya kurang lebih seperti inilah ya Nah ini Aku punya Disini aku beli dua Yang satunya custom Yang satunya udah yang langsung Ada di tokonya aja gitu ya Pep Di toko ini kalian bisa beli poster estetik Itu ada macem-macem banget Nih kalian liat sendiri Ini aku scroll dikit ya Nah kayak gini Kalian juga bisa custom Ini untuk yang biasa Untuk poster estetik yang bukan custom Itu harganya sekitar Rp45.000an aja Iya sekitar Rp45.000an aja Jadi aku milih yang Pici seris A5 Dan make up seris A5 Dari tokonya udah dateng Pake box seperti ini Di dalam boxnya kita udah dapet ucapan terima kasih juga Gambarnya tuh beneran bagus banget gitu loh Pep Kayak pici-pici estetik gitu Emang pici sih aku pilihnya yang peach Tuh warna-warnanya Sebagus itu Dan ini printnya Beneran bagus banget Kalian wajib banget buat beli disini Gila sih nih toko Ada lagi satu yang custom Itu beneran gila banget Tapi nanti aku kasih tips juga Gimana Biar Kalau kalian kostum Gambarnya gak pecah Semua ukurannya itu Ukuran A5 Paling besar itu A5 ya Ini yang sneaker Tuh Pep betapa bagusnya gambarnya Gila kan Tuh Pep gambarnya Bagus banget kan printnya Gak pecah gitu loh Dari semuanya Kalau kalian beli di toko ini Kalian dapet 20 gambar Rp45.000 Jadi yang custom itu beda lagi Jadi kita boleh kita yang ngasih Gambar sendiri Kualitas itu tergantung kalian Ngirimnya ke mereka nanti lewat email Nah disini yang aku custom Aku karena aku suka banget sama Demi Lohato Dan Rita Ora Atau ngapis aku Ya ngeprint mereka Ngeprint mereka Minta mereka buat print Oh my god Ini parah sih Bagus banget Asli Tuh dia ngepecah sama sekali Beneran sebagus ini Oke jadi kalau misalnya Kalian mau beli di tempat itu Kalau yang custom Jadi kalian harus cari Gambar-gambar Yang kalian suka Terus itu aku saran resolusinya Itu di atas 700 Sampai 1000 Semakin besar resolusinya Semakin bagus Jadi itu sih tips dari aku Kalau kalian mau Kirin gambar ke mereka Biar hasilnya gak pecah sama sekali Terus kita lanjut Habis ke produk-produk estetik Produk Aku beli juga Lampu LED Nah jadi aku pengen Ada lampu-lampu di atas Klaponnya aku Biar lebih estetik gitu Karena kamar aku tuh Cuma kayak 3x3 doang Jadi kecil Jadi aku cuma butuh 10 meter Ini namanya Lampu neon Flex RGB Ini plus remote-nya Jadi dikasih remote Dengan harga Rp339.500 Ini karena lampunya tuh Kayak lampu neon Dan kalian tinggal pasang aja gitu Di kamar Dia gak kayak lampu RGB Yang itu loh Yang ditempel Yang nempel Yang kayak gini Bukan Dia bukan lampu kayak gitu Kalau gini Emang lebih murah Cuman Susah beb nyari yang 15 meter Eh 10-15 meter Atau agak susah Karena dia Per 5 meter Atau per 8 meter Gitu loh Kalau yang ini Kalau kalian untuk kamar Aku saranin Mendingan kalian beli yang Kayak gini aja Dia beneran Bahannya kayak gini beb Bisa Lemes banget Kayak gini beb Dan dia bagus banget Ini bahannya Dan ini udah Sama adapternya Adapter Adapter Iya kan ya Adapter kan ya Tinggal pasang aja Ini udah dipasangin Sama mereka juga Tuh Ini tinggal colok Ini kita colokin Penasaran kan kalian Oke beb Sekarang ini Ring lightnya aku matiin Yang di belakang juga Aku matiin Ini biar kalian lihat sendiri Gimana hasilnya Ini kalau diganti Warnanya Tuh Seindah itu Mohon maaf Bagus banget Tuh Ini remotenya ya Jadi kalian bisa Flash gitu Lalu dia Club clip Dan ini sumpah Bagus banget Nanti aku lihatin ke kalian Setelah jadi Di kamar aku Gimana Dia neonnya tuh Gak kayak Apa sih Bikin mata Sakit gitu loh Dia beneran Sock banget Lompoknya dia udah abis nih Sekarang kita lanjut ke Shopee Disini aku beli beberapa Barang juga Di Shopee Yang pertama aku beli Meja lipat Meja lipat Dinding Jadi itu Kalau mejanya Kalian gak kepake Itu kalian bisa Tutup lagi Jadi nanti Nempel ke bawah Gini loh beb Tuh kayak gini Jadinya Kalau misalnya kalian pake Kalian buka aja gitu Jadi ada Jadi bisa dilipat Dan bisa dibuka Nah ini ukuran Meja lipatnya sendiri Ada 60 cm Buat panjangnya Buat sampingnya Itu 40 cm Jadi ada 4 warna Ada putih serat kayu Terus ada warna krim Ada putih glossy Kebetulan aku kemarin pengen cari yang putih glossy Tapi putih glossynya abis Terus sama satu lagi hitam serat kayu Ini aku beli tadi harganya cuma 120 ribu aja di Shopee Nama tokonya itu Ini deh Susah bacanya Airine Disini di Shopee juga aku beli Dipan Dipan-pan buat kasur Buat di bawahnya Alasnya Nah ini aku beli Harganya sebenernya 850 Karena aku gak pake sandaran belinya Jadi dipotong sama mereka 200 ribu Jadi untuk harga dipannya aja Tanpa sandaran itu Jadinya 600 ribu Pas dipannya nyampe ke rumah Uang 200 ribunya dibalikin ke kita Untuk ongkirannya sendiri gratis ya Dia ada warna putih sama ada warna hitam Dan aku milih yang warna hitam Terus lanjut kita unboxing lagi Ini satu lagi aku beli di Shopee Itu ada lampu tidur proyektor Ini harganya cuma 57.500 dari 100 ribu Diskon 12.12 lagi Ini aku milihnya yang warna biru Nama tokonya mirror 18 Ini dia barangnya Jadi kita langsung buka aja Aku tuh ngeliatin di tiktok ya Ada yang sama harganya 200 ribu Kayak aduh Aku cuma penasaran gitu Pengen beli yang 200 ribu Cuma kayak Enggak ah malus ah gitu Kayak terlalu mahal Untuk harga proyektor Apa Harga lampu-lampuan tidur gini 200 ribu Menurut aku ya Mungkin karena yang 200 ribu itu Lebih bagus sekali bahannya ya Beda Beda material ya Pasti Nah ini mereknya Star Master Tuh dia ada 3 warna Jadi warna pink, biru, sama ungu Beb Tuh ada 3 warna gini Ini dalamnya ternyata ada plastiknya lagi Oh beneran biru Bagus Terus di dalamnya ada chargerannya Oh pake chargeran Aku kira pake baterai Terus ada petunjuk pemakaiannya Jadi ini bisa di Oh bisa pake baterai juga Ternyata bisa pake baterai Dan bisa dicolokin Pake chargeran biasa gitu loh Beb Oke jadi ini udah aku pasang Ternyata ini bisa dibuka tutup gitu Tergantung kita mau Alah Bu akbar Gak ngerti Udah gue Ya emang materialnya plastik aja gitu Yang gak kokong Lucu sih Kita cobain ya Jadi kalo misalnya dipencet yang C-nya Dia mati Kalo dia di on-in lagi Dia muter gitu Untuk yang C-nya Untuk yang A-nya Dia ganti warna lampu Warna lampunya jadi merah gitu Terus nih kuning Oh dia merah sama kuning doang Oke tadi kekuning kan Kalo kita pencet yang B-nya Ini untuk warna kuningnya Bisa jadi warna ungu Tuh warna biru gitu-gitu Oh jadi ada tiga warna doang Untuk yang B-nya Warna hijau Ungu Sama kuning Kalo misalnya dinyalain di bagian dalam yang gelap Tuh dia bakal sampe langit-langit Gitu deh Pokoknya kayak gini Kayak fotonya Oke Beb Ini aku mau ngeliatin sama kalian Gimana hasilnya kalo kamar aku jadi gelap Ini aku matiin Dan Ini beneran gelap coy Tuh dia bakal sebagus itu Ini sampai di bagian atas gitu loh Sumpah keren Tapi aku takut Jadi aku takut gelap Oke Beb Jadi itu kayak istimewaan si lampu ini Beneran satu kamar dong Kalo misalnya ditutup pintunya jadi sebagus itu Gila Oke baiklah Dengan harga segitu Murah dan Bagus lah ya So udah abis ternyata Yang aku beli So ini aja Howl 1212 Itu yang namanya Howl 1212 Gak ada Gak ada ide lain soalnya Soalnya di semua kamar sih gitu Howl 1212 Gak gitu Fix Namanya itu aja Semoga video ini membantu And I'll see you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax